Ya ampun, ini aquarium udah gak kurus banget Lihat coba Kita lagi Ya, itu aquarium jelek banget sih gak kurus Eh diapain ya, ya kan tadi lihat dikonsep aja kali ya Diapain kek, pokoknya yang bagus ya keliatannya Nanti dirompak aja, kan sore beli ini ya, beli pelengkapannya ya Ya, oke deh Ya Kok abis maghrib langsung tidur Katanya mau beli pelengkapan aquascape Ya, emangnya berapa ini? Jam setengah 10 Hah? Seriusan? Iya Astagfirullahaladzim Mau kemana sih bang? Ini kita ke Jaya Aquarium Bang, ini emang masih kukain nih? Tau juga nih Oke, kita coba lihat aja soalnya Mitri pingin banget nih Saya tadi ketiduran Ini tempatnya kok? Iya Masih buka ya jam 10 ya Orang gila ini yang harinya nih Jaya Aquarium Nah bang Kayu bagus nih buat Aquarium saya Gedean tuh bang, tuh yang itu tuh Kecilan dikit Masih ini kan gedean Iya Yang mana? Saya gak tau sih Yang mana bang? Nah itu yang bagus Ini bisa Aquariumnya berapa meter sih bang? Aquariumnya 1 meter x tingginya 40 cm Kalau lebarnya 50 cm aneh Ini kali ya? Ini kayu apaan bang? Kita tanya di dalam aja dah bang Tanya aja Tapi kerennya banyak kayu ya Sini ya Nah kawan-kawan Belum-belum kita udah disuguhin Penampakan kayu-kayu Untuk hardscape Aquascape ya Terus tuh ada batu-batu juga Tuh Banyak banget Kebakaran bang Kebakaran Ini kebakaran nih Ini kebakaran Ini kebakaran Ini mesinnya Ada mesinnya bang Oh Iya Maksudnya ada mesinnya gimana? Ada mesinnya Jadi efek Ini efek Dari belakang Namanya Miss Maker Saya kira kebakar Sampai jatuh-jatuh segala Aduh Tadi berapa Enggak apa tadi? Bang tadi Podok kali ya? Bang 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 Ini apa namanya berarti bang? Itu Palu Darium namanya bang Ini yang asap-asap ini? Ada alatnya Ada mesinnya Mesinnya dimana? Mesinnya ada di belakang Disumputin Oh Habisnya saya kira tadi kebakaran Ini ada nih mesinnya Kayak begini nih Mana-mana Oh Namanya Miss Maker Oh jadi dia pembuat Ini ya Pembuat apa sih Itu tuh? Kuap lah Kayak kuap gitu ya Ini Sakaipro apaan? Ini merek kita Sakaipro Oh produk Ya produk kita semuanya Sakaipro Coba lihat sih kayak gini Ini jadi fungsinya untuk Apa ya bang ya? Ya buat efek aja Oh buat efek Efek kayak asap-asap gitu ya Jadi masukin gitu ya? Ya Ini ada sensornya Jadi ini harus kerendam air dikit Oh gitu Saya mengalum bang Jadi ceritanya gini bang Saya di rumah punya tank Punya tank ukuran 1 meter Terus Kan saya udah bikin Akuasnya pula dulu Asal-asalan Nah ini Bini minta dirombakin nih Kira-kira Bikin apanya saya bang ya? Tank 1 meter Untuk tank 1 meter ya Bikin kayak natural aja Natural Ada contohnya gak bang? Ada banyak Di belakang Keren ya Ini bang Apa itu bang? Keren Ini dijual? Dijual Serius Benar benar Ini untuk full setnya sih kurang lebih 30 30 juta 30 sampai 35 Iya Soalnya ini udah 1,5 tahun nih Belum pernah dikuras Kok gitu? Belum Ini air tawar? Apa air asin? Air tawar 30 juta Kawan-kawan 30 juta Yang bikin mahal ya fosilnya ini Oh gitu Fosil itu apa? Kayu fosil Oh kayu fosil Iya Karena dia Apa ya? Umurnya juga udah ratusan tahun Unik gitu ya jenisnya Mana bang? Mana yang contoh? Ada-ada di belakang Ini adalah batu-batu juga ya Batu pasir, batu fosil Ini apa? Batu apa namanya? Batu pasir Batu pasir Iya Ini berapa bangsa 1 kilo? Kalau yang ukuran ini kan Ukuran paling kecilnya Ukuran paling kecilnya 13 ribu per kilonya Oh keren sih Sama batu fosil juga Ini Oh ini batu fosil 13 ribu juga Iya 13 ribu juga Kilonya Tapi untuk size yang gede Itu 10 ribu Oh yang besar Bang Soalnya kan bobotnya itu Dia lebih banyak Ini Satu-satu Wih Keren ini kawan-kawan Ini dijual juga Apa ikannya Apa buat Pajangan disini aja Buat contoh display Jadi kalau misalnya Konsumen ada yang mau beli Tema begini Kita buatin Oh kalau yang mau pesan Seperti ini Oh ini contohnya Nanti dibuatkan Kalau setting sampai berapa Ukuran segini? Budgetnya Kurang lebihnya Antara 2,5 sampai 3 ribu 2,5 sampai 3 ribu Semua udah ada disini? Iya lengkap Plus ikan Oh pokoknya tau jadi aja Kalau ikan maka kita gak bisa langsung taro Oh gitu Karena proses pengendapan air dulu Oh jadi pokoknya Setting seperti ini ya Ikan emas sendiri Ini budgetnya 2,5 sampai 3 juta Iya Keren-keren Pengerjaan berapa lama Terlalu lebih kayak gitu Cepat sih kita Pengerjaan Karena yang ngerjain 3 orang Paling lama itu 4 sampai 4 sampai 5 aja Oh gak sampai sehari Enggak lah Keren-keren Enggak sebenarnya cepat Kalau nata kita cepat Yang bikin lama itu Ini pasir Muki pasir dulu Batu juga di lem-lema Oh batu juga di lem Ini tema apa namanya bang? Tema tebing aja sih Oh tema tebing Terus ada ini Bahtera Nabi Nuh nih Bahtera Nabi Nuh nih Tapi kalau misalnya di aquascape Aquascape mah gak ada yang gini-gini Gak ada ya Ini mah buat hiasan aja ya Karena di toko ya Jadi kan kalau cuma ngeliat Ini ada gak? Nah ini bang sekarang kan Saya apa namanya itu Mau bikin tank Eh bukan mau kita bikin aquascape Ini satu, dua, tiga Nah kurang lebih satu meter segini Cuma saya tingginya Agak segini nih bang Tingginya lebih panik Ya Apa sama ya Kalau bisa lah 40 cm Nah Yang saya butuhkan Apa aja bang? Kalau mau bikin aquascape yang Ya standar lah Umum lah gitu Kita sarannya dulu Apa Kalau mesin-mesinnya udah ada gitu Enggak Maksudnya Kalau saya mau beli mesin-mesinnya nih Apa aja Kalau saya beli Oh iya itu kayak filter bawah Under gravel namanya Oh under gravel Kita biasanya semuanya Pake under gravel om Oh kayak gimana? Ada under gravel Mau liat dulu apa gimana nih? Iya dong Oke Keren liat Ini Pokoknya Kawan-kawan Kalian kalau mau cari apa-apa Di sini Liat Liat sana Dari kayu Dari batu Patir Patir Ya kan Ikan-ikannya Ada Lampu-lampu Produknya banyak banget Lengkap ya Lengkap Apa bang? Ini under gravelnya Saya masukin nih Cukar bawah Oh Under gravel Kayaknya kita di depan aja Enak yuk Boleh Tadi ini jatuh nih Masih sakit sebenernya Jadi berantakan ya? Ya gak apa-apa Biarin Anak-anak Nanti dari sini Abang namanya siapa bang? Dwi Oh bang Dwi Malin bang Aneh Kang March Kenapa Jadi Gimana ini? Oh masih di ini gak apa-apa Gue gak apa-apa Kalau jualnya mau Mereka harus nimbukin itu Iya ya Biar gak beli kucing dalam karung ya Banyak misalnya Beli ini-beli ini Mesinnya gak ada Emang bukan berkit mesin Oh ini udah lengkap ya? Iya Nah ini contoh nih Ini apa ini? Sepatu under gravelnya udah ada Oh sepatunya Ini corongnya juga dua Ini harganya berapa bang? Harga Rp40.000 Rp40.000 Dengan mesin? Oh belum Mesinnya juga Mesinnya ada lagi Ini produknya apa bang? Produk Sakai Pro Sakai Pro Iya kita semua pasarnya Oh Iya bang Kayaknya ini saya lihat Sakai Pro semua Iya memang Sakai Pro Kenapa pakai Sakai Pro? Ya karena ya Gimana ya Sakai Pro emang produk Unggulan aja di kita gitu Kualitas? Kualitas baik Belum ada komplain juga Ada konsumen belum Harga gimana? Harga murah Standar Kagak murah kantong Oh berarti ini Recommended ya bang ya Untuk Sakai Pro ini ya? Benar Untuk para Apa itu? Apa sih istilahnya Kalau para pecinta Aquascape? Oh Aquascape itu Oh Aquascape Ah Aquascape Oh iya ini Mesinnya Apa bang? Ada Ini mesinnya Dia untuk ukurannya itu Semua bisa Sakai Pro Apa bang namanya? Sakai Pro Katanya sih Bagus Tapi nanti kita buktikan ya Cuma kalau kita lihat sih Ini dari toko sebesar ini Berani memajang produk-produk Sakai Pro Udah pasti berarti Memang produk unggulan Ini udah berapa lama pak? Toko ini Toko ini baru satu tahun setengah Satu tahun setengah Tapi Kenyatanya Ramai banget ya Ya itulah Ngerti-ngerti Gak ada yang tahu juga Ya berarti artinya memang Orang-orang pada Senang juga sih nih ya Soalnya juga dari Konsum ini belum ada komplain Banyak ya Banyak ya Soalnya kita juga main garansi Oh gitu Oh ini kayak gini ada garansinya? Garansi kita Berapa lama? Dari lampu, mesin Kita ada garansi Garansinya dua minggu Oh ini garansi Garansi toko dua minggu Kalau rusak ditukar Tapi satu Kardus jangan sampai rusak Oh kardus jangan rusak Dan spare part harus lengkap Yaudah nanti Kardusnya titipin aja di toko Ini cara pasangnya gimana sih pak? Cara pasang Oh untuk nyambung disini Ini topinya yang saya bilang Oh itu Ini kan kita belum pakai juga Belum pernah pakai Apa itu? Belum pernah nyoba Under gravel ya? Belum pernah nyoba gitu Belum pernah Bisa disini Contohin Bisa disini Pasang topi Ini sepatunya dulu Oh itu dimasukin Ini baru sini Ini gak perlu Satu aja berarti Kalau mau pakai dua Dua gak perlu Oh kalau dua mesin Ini kalau buat yang Contoh Ini buat yang kalau pakai mesin Full head Ada dua fungsi juga om Bisa pakai aerator Kalau pakai aerator Masukin situ Pasang Sudah susun Misalnya Di kanan ini mesin Full head Terpaling kita cuma beli Keni L-nya lagi Tambahan Buat nyakin sih Ini Terbentuknya kan begini Dipakain L Oh iya Oh nanti keluar disini Ya betul Posisi jadinya kayak begini om Oh ini yang ini Buat aerator ya Iya Buat aerator Ini berarti Posisi busa di mana bang Di bawah Apa di atas Si kapas itu Kapas buti itu Di bawah boleh Di atas boleh Lebih baik lagi double Baru pasir ya Ya bener Baru pasir Kalau untuk mentanemen Juga harus pakai pupuk om Oh pupuk dimana Taruhnya Pupuk di atas Si busa itu Oh setelah busa Baru pupuk Baru pasir Baru pasir Oke barulah Disusun lah ya Ya ada tahapannya Ini harganya berapa Untuk harga ini Ini kan yang ukuran Mesin 1600 nih 1600 ini kena 75 ribu 75 ribu Dia apa aja dapatnya Terima Hanya ini aja ya Ya hanya mesin Berarti kalau Kita satu set ini 70 berapa Ribu 75 75 Ditambah Ditambah 40 Berarti 115 ya Oh ini murah ya Terus apa lagi bang Kalau kita mau bikin Aquascape tadi Berarti kan ini udah Ini Kapas tadi Kapas putih Kapas putih Kapas putih Kayak gini Ini berapaan bang Itu 15 ribu 15 ribu Kira-kira butuh berapa saya Buat ukuran semeter Pakai yang langsung gede Berapa duit Ini yang ukuran segini Ini yang bagusnya 35 Oh 35 Terus habis itu Saya butuh apa lagi Pasir Pasir berapa sekarang Tom Karungan Sekarung 20 ribu Ini pasir Malang Mana mana Ini pasir Malang Oh ini bagus Ini harus dicuci apa gak Dicuci dulu Mungkin nyuci beras Dibilas Yang kasar ya Ada yang kasar Ada yang halus Kira-kira butuh berapa Kalau untuk satu meter Satu meter Kurang lebih sih Dua setengah Berarti tiga aja Buatnya kejaga Berapa satunya tadi 20 ribu Berarti 60 ribu Oke terus Apa ya Bener pengen ngeborong Gampang om Discon-disccon ada disini Oh gitu Ada disini Siap-siap Berarti brother Kalian kalau datang kesini Minta diskonan Kalau kalian beli banyak Iya bang ya Untuk brother Marcu Kalau beli banyak Kalau ngeborong Tetap ada diskon kan Ya tetap Kalau belinya banyak Kalau belinya banyak ya Jadi kalian kalau mau Beli kebutuhan aquascape Lengkap Disini Semuanya udah ada ya bang ya Ada lengkap disini Jadi gak perlu Nyari ke tempat-tempat lain lagi Gitu kan Ini posisinya ada di Pasar ikan hias parung Jadi masuk Begitu Pertama masuk tuh Sebelum belum sampai Belum sampai ke pasarnya Adanya di sebelah kiri Tulisannya besar Jaya Aquarium Nah disini lengkap Lengkap ya bang ya Lengkap Saya butuh apa lagi bang Selain mesin tadi itu Pasir dan lain-lain Lampu udah ada? Nah belum Jadi kan saya Belum punya apa-apa nih Makanya tanya sini nih Kalian aja lampunya Nah tapi kurang semeter ya Lampu Iya semeter Eh yang bagus mau om Kurang semeter Apa ini? Lampunya Untuk mempercantik om Di aquarium Jadi kita ngeliatnya juga terang Kan ini lebih indah Ngeliat terang ya? Boleh Coba Ini kecil-kecil Ini wattnya berapa? Wattnya kecil ini om Berapa? Cuma 22 watt Coba mana lihat Buat teras Buat ruangan Coba lihat Coba No data No data Watt ya Eh wax Berbandingannya Berbandingannya Terangnya Oh iya iya Coba mana lihat BWP1000 BW itu blue white Oh blue white Oh iya 22 watt Kecil banget ya Padahal ini Satu meter lebih ya Satu meter Satu meter Satu meter Ini produknya Sakai Pro juga Keren Sakai Pro Berarti apalagi Ini kan udah Terus lampu Terus Apalagi ya bang Gara-gara ya Tanaman 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 ada Sini ya Terus ikan Tering-tering aja dulu Nah apalagi nih Karena mau main tanaman Kan berarti kan Butuh pupuk Oh iya Segala macem Oh pakai pupuk ya Iya betul Ya udah deh Tapi tadi abang Settingin juga bisa ya Oh bisa tuh Kalau untuk Setting Datang ke rumah Bisa Terus ada orang luar juga Bukan dari saya Dari karyawan juga Yang keluar Saya makan Jaga toko Oh bener Ini apa sih bang Oh itu yang besar apa bang Ini bang Submersible ya Mesin kolam Mesin kolam Ini untuk kolam-kolam gede Oh kalau buat di aquarium Gak bisa 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 omar ambil Jebel Sakai Pro Keren emang Sakai Pro semua Ini berapa bang kayak gini bang Ini 490 490 Kekuatannya apa bang Dari wattnya aja dulu Wattnya 110 Mana Nah ini Dari wattnya aja 110 Oh iya Oh ini yang AA108 ya Iya betul Powernya 110 Total heightnya 5,5 Oh ini outputnya ya 6000 ya 6000 liter per jam ya Iya betul Keren Ini memang yang paling besar ya Untuk di kolam ya Ada lagi sebenarnya Oh gitu Ini untuk kolam Ukuran berapa bisa emang Kalau pakai ini 5-6 5-6 bisa pakai ini ya Karena orang ngunatnya Oh kecil Tapi dia gak tahu powernya Ini keunggulannya dari Sakai Pro Mesin kecil Tapi powernya kuat Sakai Pro tuh ya Oh kalian yang mainan Apa Koi ya Biasanya ya Kolam 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 koi ya Pakai ini bisa nih 5x 6 Banyak loh Lengkap lah Untuk coba Ini yang ngelit Aquarium nih Oh ini Lampu buat Ini Lampu Ini kayak lampu belajar Modelnya Namanya apa Light aquarium Light aquarium ya Ini berapa ini Itu harga 75 ribu 75 ribu Cuman 6 watt Dia bisa ganti warga Ganti warga Ganti warna Ganti warga Ini bukan bang Hampir sama Oh hampir sama Modelnya beda Oh hanya beda model Perlu banyak ya Tuh kan Ternyata disini juga ada cupang Punya si bos Koleksi Oh si bos Bos kalau mau cari cupang Nama saya aja bos Tuh Ntar saya sampaikan lah Kawan-kawan keren kan ya Dibikin kayak gini kan Kemarin saya padahal udah bikin juga tuh Jadi pake batu-batuan Taneman Cuma sayangnya dia sendiri Kalau sendiri Ya kayak gini lah Cupang tuh jadi kurang Bersemangat Harusnya nih bikin dua Bilangin si bos nih Nanti bikin dua Disekat Jadi Kasihkan satu lagi Nanti kalau dibuka kan Kalau cupang itu kan ngedok Ya betul Jadi dia akan keliatan indahnya Kalau cuma sendiri Dia memang agak kurang bagus Oh lampunya kayak gini ya Kemarin saya salah berarti Lampunya yang panjang jadi satu Bisa juga ya sebenernya ya Ini ya sebenernya ya Ini berapa yang kayak gini Sama 75 juga Oh 75 Oh hanya beda Model aja ya Cuman Kenapa mak Kenapa harga itu 75 Gitu gak mahal sih Standar gitu Kenapa Ini bisa ganti nih Ini putih biru Oh ada biru Ini putih biru Iya putih biru Terus Ini birunya Oh berarti ada tiga mode ya Biru Putih Sama Putih biru Ini sakai pro juga nih Sakai pro Sakai pro Sakai pro bro Apa lagi bang ya Ini udah Mesin Terus lampu Paling kayaknya itu aja Bang ya Kalau untuk itu ya Kalau untuk Tambahan lagi ada Om sebenernya Airator namanya Oh airator Iya Ini kayak gampungan gitu Oh Ini Ini kayak gini Iya Keren Dan banyak orang ngomong Itu Mesinnya segede apa ya om Mesinnya segede ini om Mana liat Nih Mana Ini yang kecil Satu lobang Wah seriusan Iya tapi mereknya liat Apa mereknya Sakai pro Sakai pro Sakai pro lagi dia Bukannya nyombong om ya Emang kualitasnya super Ini Wattnya mana Wattnya 5 Eh 2,5 Ada kalau misalnya coba Mana ya Nih watt nih Watt 2,5 watt Mana Oh iya Benar 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 Iya Powernya 2,5 watt Keren Biasanya Kalau buat kayak gini Bang Kita dulu pernah punya nih Ini wattnya besar nih Sampai Ibu saya dulu Ngomel-ngomel Tagihan listrik besar Karena kan Aquarium ada banyak tuh Pake Padahal cuma pake apa namanya Aerator doang ya Soalnya kan ikan harus butuh oksigen om Kalau Kalau dimatihnya mati Terus untuk bikin Gelembung-gelembung itu pake apaan Ada batunya Oh ada batunya Berapa tuh balet batunya ada gak Ini batu yang kecilnya aja Kalau buat aquarium om ya Soalnya kalau itu Mucrat bener Oh gitu Maksudnya main standar aja Soalnya itu kan bisa dibikin cabangnya om Di cabang kan bisa dijadiin dua Ini kuatnya dijadiin dua Oh dia bisa untuk dua Bisa Yakin bisa Soalnya biasanya Kalau yang biasanya saya pake tuh Cabang dua yang satu gak keluar Yang satu keluar Ini bisa Cuma kan ada permainan volume nya om Si batu ini Oh Ada ininya Volume airnya Kalau dia terlalu dalam Yang di atas Lebih banyak keluar Oh settingnya ya Jadi om di kanan kiri aja pake Pake ginian ya Mesinnya cuma satu Tapi outputnya dua Gitu ya Di cabang Aduh Miller Ini berapa duit ini tadi Harganya Itu 35 ribu sepaket 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 Oh iya Oh iya Kemarin saya udah beli Cuma di toko yang satunya ya Toko Jaya Aquarium Oh iya Si siapa namanya tuh Kita emang ada dua cabang om Mister Eja apa ya namanya dia Eja Eja jaga toko dua Itu si bosnya katanya Si bosnya Jaya Aquarium itu Si Eja Wur-wur om Bukan atau om Eja Tato ya bang Eja apa Eja Tato Dia ngakunya Yang punya Jaya Aquarium katanya Bukan ya Nah disini kita dikasih kebebasan sama bos Selain ngelatih kita juga untuk bersama Bosnya siapa namanya Dhani Oh bos Dhani Dhani Widjaya Dhani Widjaya Oh makanya namanya Jaya Aquarium Karena nama si bosnya Namanya Widjaya itu Kemarin sekarang si bosnya Lagi di ini Bos Lagi ada urusan juga Kasih diskon dong bos Kang Marcu mau ngeborong nih Bagi diskonan Oh bang Dhani Apa om Dhani ya Iya Iya kemarin saya beli sana Kalau gak salah harganya 35 ribu Udah ada selangnya sama batu Bener ya Iya sepaket Oh iya bener-bener Dan selang bisa request 1 meter atau 2 meter Oh boleh Sampai 2 meter Boleh 1 meter atau 2 meter Tapi kalau orang kita kasih 2 meter Atau kucak panjangan Kita ada 1 meter Oke berarti Tadi Mesin cuma butuh itu aja ya bang ya Butuh under gravel Lampu Terus Airator mungkin ya tambahnya ya Sama mesin Kayaknya udah cukup ya Itu kurut dasarnya Tinggal setting-setting Batu-batu banyak pilihan sini ya Itu selera Oh itu selera Kayaknya ini dijual bang Dijual Ini berapa ini Itu untuk budget 2,5 Udah jadi seperti ini Udah jadi semua Pool dengan mesin Semua Mesin lampu 2 Lampu 2 Tiga Kalau yang mau Kan banyak orang Uh listrik saya kebanyakan ini Ini colokannya ribet 2 aja gitu Oh ini 2,5 Yang satu buat tanaman Yang satu buat cahaya Ini 2,5 Nah ini saya yang menarik Tadi saya ngintip Nih Lihat Ini buat Buat cupang bagus banget Ini dijual Dijual Berapa ini 5,5 5,5 Ini pake filter Itu Gak pake filter Tapi ini udah 3 bulan loh Cuma nambah air Kagak keruh Oh gak keruh Ini bisa nih Untuk ide Bikin aquascape Ikan cupang nih Terutama cupang-cupang Imbelis Atau cupang alam Alien Itu keren kalo pake gini Pake lampu lagi Lampunya pasti Sakai Pro ya Iya sama yang tadi Yang pertama bilang Saya Sakai Pro terus Ketemunya disini Kalau ini kita gak fokus Ke miara ikan Keong tanduk Ini keong tanduk ya Iya keong tanduk Nah terus kira-kira Saya enaknya pake batu apa bang Batu Batu banyak pilihannya Tadi udah liat juga Tapi kalo ini kita pake batu turli Turli Batu turli Itu bagus buat ini Batu siap juga Bagus Batu turli Oh ini untuk Ya Ini Gede-gede amat ini Batu parah Batu pasir Oh ini yang 10 ribu tadi Ya Kalo yang besar gini 10 ribu Sekil loh Kalo kecil 13 Iya Oh mana turli Ini yang turun ini Oh ini Iya Ini bagus kalo saya pake ini Lebih bagus seratnya deh om Lebih natural Oh kalo dalam air Iya Ini penggantinya batu seriu Seriu Nah ada batu seriu Cuma kita ganti jadi turli Balik lagi Sesuai selera ya Kalo untuk setting ya Iya betul Tapi saya emang lebih demennya Turli sih Ternyata Batu ranya dapet Berarti pasir Batu udah Oh tanaman ini ya Tanaman ya Banyak pilihan ya Oh ini habis Lagi habis apa gimana Oh habis ya Karena udah malem ya Kita dua hari mesen Ini 100 piece 100 piece 100 piece 100 piece 100 seperti gini Satu batu Isi 10 Harga 25 Oh gini Ini berapa ini Isi 10 Berarti 2.500an Iya Wih murah banget ya Oke ini berarti sudah Ini ketemu Kayu Oh ini kayu Kayu Ini akal Oh iya Ini namanya akal apa Ini ada akal rasa mala Rasa mala Yang rasa coklat ada gak Mangga om Rasa mala ya Iya Rasa mala Berapa ini Itungannya Itungannya tergantung ukuran om Jadi tergantung ukuran Mana yang sesuai sama kita Baru nanti dihitung gitu ya Kita milih-milih aja dulu gitu ya Tapi jangan mahal-mahal Kalau mahal mau enggak Cuma soalnya Akar ini udah rentaman om Yang kita punya udah rentaman Maksudnya gimana? Udah direndam sama kita di empang Ini kan kita punya farm juga Di farm itu kan punya kolam empang Itu kita rentam dulu Selama sebulan Biar getahnya itu keluar Hasilnya udah warna hitam Beda sama yang lain Berarti ini kalau dimasukin ke Apa? Ke air akuarium Udah gak bakal kuning Gak akan kuning lagi? Taninnya ya Jat tanin ya Terus dia udah direndam Direndam Tapi tetep harus diikat di batu ya Tetep ya Ya Tapi awalnya tenggelam Oh tetep tenggelam Karena di darat ini udah sebulan Udah bulan ya Jadi Oh gitu Jai kering Jai kering lagi Oh berarti perbedaannya di jai akuarium itu Untuk akar-akar seperti ini Udah direndam Kayu rentek Iya Itu udah rendaman Ini akar apa? Ini bukan akar Apa ini? Ranting santigi Oh ini santigi Iya Rantigi pasir Oke deh Ini kayaknya ada satu yang kurang Totalan Jangan milih-milih-milih Ntar apa? Tiba-tiba Di luar dari budget kan Bahaya Tapi gak apa-apa sih ini sebenarnya Istri saya yang mau kan Karena di rumah aquascape-nya Udah apa ya Acak-acakan lah Saya gak pernah ngurusin Terus tadi Dia ngeliat Apa namanya itu? Pengen dirubah lah konsepnya Biar enak dilihat gitu kan Makanya saya putuskan untuk sini Jadi tadi tuh saya udah bilang ya Nanti sore Nanti sore saya apa? Beli perlengkapan aquascape Ternyata Habis maghrib Ketiduran Dibangunin jam 9 Terus beres-beres-beres Jam 10 kesini Ternyata masih buka Keren emang ini Recommended Kalian pokoknya Kalau mau cari apa-apa Ya ke Jaya Aquarium ya Jaya Aquarium yang ada di Pasar Ikania Sparung Dan disini ternyata ada dua Yang kemarin saya ambil itu Ternyata toko yang satunya Namanya Jaya 2 Jaya Aquarium 2 ya? Jaya Ini itu memang lengkap Semuanya kalian bisa Cari disini Jadi kalau lengkap kan enak tuh Semua yang kita cari ada Dan harganya juga Kayaknya sih Standar lah Bisa dibilang Apa nih tuh? Ramah dikantung Udah gitu tempatnya Lihat Luas sekali Nyaman Nggak perlu becek-becekan Kalian Bisa memanjakan Apa ya? Mata lah disini Kalian bisa Cari-cari sesukanya Gitu Jadi kalian yang mau cari pelengkapan aquascape Wajib datang ke Toko Jaya Aquarium Tuh lihat Abang ini Bang Maaf Jam berapa sekarang? Nggak bawa jam Nggak bawa jam Malah coba lihat Jam berapa? Hah? Balik Jam setengah satu Lihat Jam Nih Jam kosong-kosong Tiga lapan Dan ini bukan gimmick Abang ini Datang mau Cari ikan Cari ikan ya Jam setengah satu Datang cari Dan disini masih buka Jadi kalian yang Malam-malam Juga nanti boleh ya Bang Dwi Peminta nomor HP-nya ya Biar tahu Maksudnya masih buka Apa nggak bisa ya? Kebetulan juga kan Saya tidur di toko Jadi kalian sebelum kesini Yang dari jauh juga bisa Whatsapp dulu Buka apa nggak Yang pasti Nggak akan kecewa lah Datang ke sini Ke toko ini Oh iya Bang Dwi Kayaknya Tinggal kita berhitung aja nih Yaudah kawan-kawan Kayaknya Cukup sampai disini dulu Video dari saya Karena Saya juga harus Berhitung nih Mudah-mudahan Ada-ada nanya Mudah-mudahan Nggak Apa namanya itu? Nggak apa nih Nggak kurang lah ya Kalau kurang-kurang dikit Bisa Bisa titip KTP dulu ya Oke Tenang aja Jadi sepertinya Saya lengkap kan Ada debit Yang banking kita Oh pakai debit bisa Oke oke Di kantong nggak ada Ada di kartu Oh debit bisa Debit bisa Bang Di atasnya Di atasnya masih ada duit Nggak Tahu Bang Saya belum ngecek Kalau kurang-kurang dikit Nanti Nanti pinjem dulu ya Tenang Tinggal bilang Bos ya Bang Oh iya ini Yang di belakang kamera ini Bang Ronald Lemon Dia kameramen saya Sekaligus Manager saya Jadi kalau ada apa-apa Next ke depannya Hubungin Bang Ronald Lemon ini ya Marcu udah punya manager Gimana coba Yaudah Sepertinya Video saya cukup Sampai disini aja Jadi sampai ketemu Di video saya yang berikutnya Salam perang Se-Indonesia Sampai jumpa Bang Boleh pinjem ATM-nya lagi nggak? Supaya bener Youtuber-nya nih Kan endosan belum keluar nih Bang Belum ada yang endos Nanti yang mau endos Hubungin nomornya Bang Ronald ya Dua 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 Dua